Handphone gue dimana ya? Kalau barang kita hilang, pasti kita merasa frustasi, merasa tidak nyaman, hampir gila kalau kita kehilangan barang. Maka daripada itu, disini saya akan memberikan beberapa tips untuk mencari barang yang hilang. Tips pertama, kita harus konsentrasi. Konsentrasi. Kita harus konsentrasi sambil mengingat kira-kira dimana ya barang kita itu hilang. Seperti itu. Yang kedua, kita harus mulai mencari barang kita yang hilang. Bisa di kamar. Di kamar kayaknya gak mungkin deh. Bisa di kamar mandi. Apalagi disini. Di dapur. Mungkin di dapur. Kok gak ada? Bisa di semua tempat. Dan juga, kalau kita nyari dalam tas. Jangan dibuka cuma sebagian. Kita harus buka semuanya. Keluarin semua isi tas itu. Supaya barangnya bisa ketemu dengan cepat. Dimana ya HP gue? Terus gue cari satu persatu nih. Aldo? Kok bisa disini? Hai! Telusuri kembali tempat-tempat yang mungkin Anda datangi dengan benda itu. Minta lah bantuan. Kepada teman. Bro, lihat HP gue gak? Hah? HP lu? Bukan tadi sama lu. Iya tadi sama gue, tapi pas gue atapin disini, tiba-tiba gak ada lagi. Sumpah gue bener-bener gak tau. Jangan asal nuduh sama teman. Itu gak enak. Gue itu! Lo gak ngelak HP gue ya? Enggak! Bisa juga dengan beres-beres. Saya tuh beres-beres, dan tiba-tiba barang itu tuh muncul. Perantakan banget sih. Gue beres-beres dulu di buku-buku. Siapa tuh ntar HP gue bisa ketemu. Ini bang! Hah? Aldo? Kok bisa disini lagi? Hai! Selanjutnya, kalau Anda sudah pasrah, Anda bisa beristirahat. Karena dengan itu, Anda bisa merasa sedikit relax. Halo. Jika Anda sudah bener-bener pasrah, tidak bisa lagi menemukan barang itu, gantilah dengan barang yang baru. Untuk mencegah kehilangan di masa depan, Anda harus lebih terorganisir, menyimpan barang-barang Anda, agar gampang dicari. Dan juga, Anda bisa membawa daftar barang bawaan, saat Anda ingin kembali, Anda bisa mengecek barang-barang yang ada di dalam daftar itu. tips yang paling terakhir, jangan pernah menyerah dalam mencari barang yang hilang. Mungkin 5 menit pertama, susah mencari. Tetapi, susah bukan berarti tidak mungkin. Oke, sekianlah video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.